Untuk proses audit itu dan sebagainya Sudah siap, kita sudah siapkan Saya agak kesel gitu, kadang saya akan laporkan di polisi Bahwa apa yang dilakukan dengan cara, menurut saya disarat Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis Emang dia mau tikam kita disini? Hei, Tentu, kamu mau menikam-tikam orang? Gaya kamu itu loh, setengah saya Kau minta maaf lah, gak usah ketemu saya minta maaf aja Dan sebutkan, kamu Bugis mana Makassar Orangnya tuh gak suka basa-basi Kalau ada masalah, langsung kita selesaikan Seri napa C, namanya Kalau istilahnya ada masalah, kita selesaikan dengan jantan Jangan suka main belakang Harusnya, kalau dia gak berani jantan Kalau dia ngomong, gue minta maaf, gue takut sama lo Bagi saya FA, yang merasa paling jago Ternyata, kerdil tuh Kalau ada yang bisik sana, bisik sini Bisikan Saiton Uang Agus tidak bisa berobat Padahal uang sudah nongkrong nih Udah parkir 1,3 Yang bersalah siapa? Orang sekelilingnya Termasuk kuasa hukumnya Memang ada dana tersebut, tapi tidak sebesar 80 miliar katanya Karena sebagian dari situ ada lawyer pinya Jadi jangan bersilat lidah gitu Coba hadirkan lah Farhad yang harus konfirmasi langsung gitu Pengacara Farhad Abbas tuntut dan melaporkan Deni Sumargo ke pihak kepolisian Novi Pratiwi dan pengacara Akini akan bicara siap melawan laporan pihak Agus Sementara deretan pengacara Indonesia Dan John LBF kecam keras Farhad Abbas Bahkan buntut perseteruan mereka pun Membuat pengacara Farhad berujung dilaporkan Atas penggelapan uang Hampir mencapai 100 miliaran rupiah Tukacari sensasi dan kerap kontroversial Sikap dan omongannya memang seringkali berbalik arah Antara bertatap muka dan dibuka publik sentil bisikan setan Di tengah kisruhnya donasi antara Agus Salim dan Novi Pratiwi Hal ini pun tak luput dari otak dibalik sikap Farhad Abbas Yang semakin liar dan bikin kegaduhan Mengetahui kian banyak laporan yang dilayakan oleh pengacara Farhad Mulai dari Novi hingga terbaru tuntuk Deni Sumargo Hingga dilaporkan ke pihak kepolisian Novi Pratiwi beserta deretan pengacara dan praktisi hukum Lantas memberikan perlawanan hadapi ancaman Farhad ke jalur hukum Siap kah kemudian untuk proses audit itu? Ada sebagainya Sudah siap Kita sudah siap kah? Bank FA ini menyebutkan soal audit-audit Kita sudah langsung menyiapkan berupa mutasi ya mas Mutasi rekening yayasan Bahkan saya pribadi pun sudah saya cetak semuanya Bahkan kalau diperlukan semua tim kita kita lakukan Untuk donasi itu murni 100% langsung ke yang tertuju Jadi gak ada sisa di yayasan Sisa yayasan operasional yang mas lihat sekarang semua ini Murni dari Ten Novi Dari pendapatan Ten Novi secara individu Untuk yayasan ini Itu bisa dipertanggungjawabkan Ya itu terpisah Jadi ketika Ten Novi dan yayasan open donasi untuk suatu case Itu langsung semuanya dialihkan ke sana Bukan mengendap di yayasan Yang menyimpang ini Agus Jadi saya minta untuk teman-teman yang lapor Gimana Agus bisa tanah-tanahan kuasa Dan bagaimana bunyi bahasa itu di dalam kuasa itu Kau bisa larinya kemana-mana Jadi kami juga punya nantem penjidiknya yang berisah Kalau anda mau memiksa Kalau anda mau cerai seorang pengacara dalam bagian keketerangan Dasar kuasa khususnya lahirnya gimana Dan kalau sampai pada akhirnya nanti Agus Tidak dapat juga penyembuhan Hanya karena Ya hanya karena egonya Atau ada yang bisik sana bisik sini Bisikan saiton Agus tidak bisa berobat Padahal uang sudah nongkrong nih Sudah parkir 1,3 Yang bersalah siapa? Orang sekelilingnya Siapa bang? Termasuk kuasa hukumnya Konsentrasi tim hukum Adalah mempersiapkan Selain itu John LBF yang belakangan dinilai tidak teguh dengan pendiriannya Terkait permasalahan donasi yang sebelumnya di pihak Novi Ia pun tiba-tiba berbalik arah Menyerang Novi dan berpihak pada Farhat Abbas Namun terbaru John LBF kutu keras Farhat Abbas Karena bikin laporan terhadap Novi Yang membuatnya lupa tujuan pengobatan Bahkan perseteruan Farhat yang sebelumnya melibatkan Dini Sumargo Farhat pun banjir hujatan dan mendapat tanggapan pedas Dari sesama rekam pengacara Disuruh ke kantor polisi Bolak-balik Logika dan akal sehat berpikirnya dimana Apalagi Kalau memang itu keluarga Dari pihak keluarga Makanya saya bilang tadi Siapapun Yang Nyuruh Agus bikin LP Saya kutuk keras Saya marah Kamu kalau mau bantu orang Itu kasih solusi Kalau nggak bisa kasih solusi Diam Ya Katanya datang karena ditantangin Lah kok suruh minta maaf Apanya harus minta maaf Harusnya Kalau dia nggak berani jentel Dia ngomong Gue minta maaf Gue takut sama lo Kok malah minta maaf Itulah dia selalu berubah kan Di depan ini lain Di belakang lain Bagi saya FA Yang merasa paling jago Ternyata Kerdil tuh Tidak berani Itu jadi indikator Kalau saya Nantangin seseorang Kemudian orang itu datang Weh saya hadapi bro Itu saya Artinya Kita laki-laki bos Datang ke rumah kita lagi Habis itu besoknya datang lagi orang rame-rame Naki-naki duit kesana Aduh Masya Allah Ini Tenovi Melarang kita untuk lapor khusus Agus Sampai hari Belum ada pernyataan resmi Jangan mereka Mereka seribu kali lapor Kami hanya kaji dari sisi hukum Tapi untuk pesan moral dari Tenovi Beliau sampaikan bahwa Beliau masih tetap Tidak mau untuk ada lapor khusus kepada Agus Orangnya udah korban Ya kan Jangan kita mengkorbankan lagi Dengan merusak dia Tapi yang mengembangkan itu Mereka yang nanti bertanggung jawab Yang lebih mengejutkannya lagi Kini Farhat Abbas seringkali dilabrak Warga atas penggelapan dan UMKM Yang hampir mencapai 100 miliar Banyak warga yang geram Dan terus berdatangan Di depan rumah pengacara Agus itu Tujuan mereka adalah Untuk menagih uang tetipan Senilai lebih dari 55 miliar rupiah Yang disimpan oleh Farhat Abbas Serta Elsa Sharif Sejak akhir 2019 lalu Kasus ini mencuat Setelah adanya pertikaian Antara Farhat dan Denny Sumargo Hingga kini Belum ada respon apapun Dari Farhat Atas keterlibatan dugaan Penggelapan dana UMKM tersebut Tentunya ada ada di atas Aduh ya Allah Tolong lah patitahi Suruh yang luar Gimana caranya solusinya Min Min solusinya gimana Kita butuh duit Tentunya ada di atas Tentunya Tentunya Bapaknya udah disona Kita mau siapin Gapain tadi Bisa di kotoran Hei Kam hantamlah Kam hantamlah Kam hantamlah Udah sepat Weh Bukan Banyak 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 Jangan 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 Ini panci Udah sepat Udah sepat Udah sepat Udah sepat Sudah sepat Sudah sepat Diteriakin Buka Di Tentunya Sini Bukan Bukan Diklarifikasi Bahwa Yang memang ada dana tersebut Tapi Tidak Sebesar 80 miliar Katanya Karena sebagian dari situ Ada Lawyer Nah Terkait Kita Tadi yang dibaksakan aku cintamimus itu bukan urusan yang itu. Jadi jangan bersilat lidah gitu. Coba hadirkanlah. Parhat yang harus konfirmasi langsung gitu. Nggak usah anggotanya gitu ya.